Mereka kembali lagi bersama kami di Legia Finansia kali ini kita akan membahas tentang salam GDIR atau Good Year Indonesia ini adalah penguangan kota petang tahun 2024 sudah keluar ini untuk salam ini apakah yang bisa kalian temukan nanti kita lihat dulu ini ada persen diatur perusahaan yaitu Ima Santoso kemudian diatur perusahaan yaitu Parra Aswa nama temisi mereka ada di jam pengundang nomor 27 Bogor biasa kan di Jakarta ini perusahaannya ini yang di Bogor lo kita lihat di sini dalam dollar-US dollar ya berarti nanya itu satu penuh tapi bentuknya dalam Amerika aja nanti dikali 15 hingga 16 ribuan nanti kali saja untuk custom banknya kalau kita lihat di sini agak sedikit mengalami peningkatannya dari 6 jutaan dollar suka menjadi 8 jutaan dollar kemudian piutang usaha meningkat semua ini apalagi yang pihak brelas ya kalau kita lihat nih pihak brelasnya mencapai 11 jutaan dollar ini sebenarnya agak apa agak iman gitu ya untuk total asetnya dari 130 jutaan dolar menjadi 111 jutaan dolar bahkan kalau kita lihat kayaknya tapi pesedianya pun menurun sedikit ya gitu ya untuk usaha untuk utang usahanya kalau kita lihat di sini pihak brelasnya agak sedikit berkurang yang pihak ketiga dia berkurang sedikit saja dan ini Apple kita ketahui ini total hutangnya dari 62 jutaan dolar sekarang menurun jadi 57 jutaan dolar jadi agak cukup bagus animan terjadi penuh hutang tapi kalau kita lihat ini malahan tapi hutangnya meningkat banyak orang lain yang hutang kita malah meningkat tapi kita yang bayar hutang yang menurun itu yang pihak brelas ya itu kan tau-tau sendiri ini total ekuitasnya dari 50 jutaan dolar ini meningkat sedikit penjualan bersih dari 44 jutaan dolar menurun dia 40 jutaan dolar berarti kan penjualannya menurun eh dia karena bahan pokok penjualannya menurun makanya labah butuhnya bisa meningkat dari 4,5 menjadi 5,2 jutaan dolar ini kayak ini perlu kita ketahui ini sebenarnya beberapa pokok penjualan aku bisa turunnya nah apakah memang dia penjualan menurun jadi dia bisa hemat-hemat yang ini itu dan nanti kita lihat sampai banyak apa untuk yang lama periode berjalan dari 253.000 dolar sekarang ini 2,2 jutaan dolar saya 2 jutaan dolar paling kurang lebih 2,2 mungkin 30 hingga 40 miliaran gitu lah ya tapi saya menurut kami ini agak apa ya agak masih akan beberapa orang mungkin melihatlah banyak saja dan mengaih peningkatan wah ini meningkat cukup banyak tadi nanti kita sebenarnya peningkatan itu kenapa ini pembayar kepala-pemasok berkurang ya dari 34 jutaan dolar menjadi 22 jutaan dolar memang satu yang 2023 kemudian yang satu 2024 tapi ini yang 2023 karena yang kota pertama ya karena dia kalkalasi bintang satu gitu nah ini lah yang perlu kita lihat ini kan yang banyak kita bandingkan dengan yang kota pertama yang tahun lalu itu berarti dia bayar kepala pemasok bayar kepala supaya kan udah berkurang nah berarti namanya kan tahu-tahu sendiri ini direksi ini ada iman santoso dan lain-lain kayak sama ya gak ada perubahan ini nah ini kasti bank kasti bank meningkat sedikit paling banyak mereka meningkat di city bank lalu ada bank sentrasya juga aduh gak ada sekarang jadi ada dolar eh semuanya dolar semuanya di city bank juga setelahnya ada 6 jutaan dolar menjadi 8 jutaan dolar tapi memang ini mengapa ya karena good year ini di beberapa negara ada ya karena ini kan seperti cabang aja memang buka indonesia di cabang aja gitu ya makanya kalau kita lihat itu yang berrelasi itu tinggi setiap daya piutan berrelasi itu mungkin yang good year yang luar negeri nah mereka belum bayar hutang nah kalau lebih kayak gitu ya makanya ini agak sulit sih sebenarnya kita lihat kita lihat piutan berrelasi aja sampai 14 jutaan dolar ini meningkat cukup banyak tapi kalau kita lihat dari sini ini jangka waktu yang dari aja tertempo gak gitu tinggal ini pihak ketiga ya ini pihak ketiga ini penggantuan negeri dan penggantuan negeri oh ini yang pihak berrelasi sebenarnya agak tinggi yang 31 sampai 60 hari yang sampai 2 bulan bakal mencari 1,1 jutaan dolar jika kita bandingkan dengan pihak ketiga pihak ketiga ini kayaknya gak gitu lama ya tapi yang pihak berrelasi lama sekali ada yang satu ada yang gak 2 bulan ada yang lewat dari 2 bulan juga 95 ribuan dolar nah inilah yang kita pahami biasanya kalau sebuah perusahaan besar itu ya memang ada berrelasinya itu biasa agak banyak karena mereka nah atur sini atur situ gitu-gitu lah ya ini ada yang suka pihak berrelasinya ada KTRC ada yang ada yang ada Columbia ada yang Jepang nah ini banyak-banyak lah Taiwan ada Korea ya ini ada yang Filipina juga Filipina dan Malaysia nah ini banyak ya itulah mengapa kita bilang untuk yang good year ini itu yang tau-tau sendiri lah nih ini penjualannya kita lihat maka penjualannya ke pihak berrelasi media meninggalkan semua rata tetapi yang berrelasi loh ke Malaysia ke Filipina good year Thailand good year Taiwan ini dari 15 jutaan dolar menjadi 14 jutaan dolar sebagai presentase bersih mencari 35%an wang ini bakal meningkat loh nih presentasenya api utang usahanya api utang saya pun meningkat ya dari 9,5 jutaan dolar sekarang menjadi 11 jutaan dolar luar biasa nah ini persediaan kalau kita lihat ini persediaan berkurangnya dari 23 jutaan dolar menjadi 20 jutaan dolar dan tadi kita lihat kan labanya kalau setiap saat 2 jutaan dolar ini kan penting hampir sama aja nih imbanya kalau persediaannya mereka gak kurangi mereka taruh di apa labanya taruh di persediaan kurangi persediaan kan berarti kayak gak ada laba gitu ya imbanya labanya itu kan hampir sama saja dengan tahun lalu gitu ini ada aset tetap nah ini kita lihat yang beban pokok penjualan ini ada beban pokok penjualan ini ada aset tetapnya ini utang usaha ini utang usahanya agak sedikit berkurang ya pihak berrelasi ya nah ini pihak berrelasi utangnya malah berkurang eh utangnya bertambah ini pihak ketiga kalau pihak ketiga bukan sedikit aja sih ini utang lain-lain kalau kita lihat pembeli aset tetap berkurang nah ini aset tetap padahal apa loh nih pelengkapan pelengkapan berkurang biaya medis biaya medis malah meningkat nah aku bisa ya biaya medis meningkat ya tapi bahwa kali ini kan kita temukan ada biaya medis ya ini yang aku ruwal ada rabat penjualan ikan dan pemasaran ikan yang pun meningkat nih tapi ini kan yang aku ruwal ya biaya medis mereka tulis dulu gitu-gitu nah ini kalau kita lihat ya bahan pokok penjualannya nah ini ya ini berarti mereka pembeliannya ini bahkan berkurang bahan baku pembelian bahan baku mereka berkurang loh dari 20 jutaan dolar sekarang menjadi 17 jutaan dolar nah itu berarti tau-tau sendiri ya sebenernya mereka biasa beli bahan baku 20 jutaan dolar sekarang mereka beli 17,5 jutaan dolar itu kan berarti udah berkurang persediaannya dan kalau kita bilang kalau mereka tadi pakai untuk yang labanya untuk pembelian untuk pembelian bahan baku berarti kan labanya itu kayaknya kurang ya bagaimana nanti nah itulah tau-tau sendiri lah ya kayak gitu ya jadi sebenernya perusahaan itu mungkin karena yang paling agak penting itu yang ekuitas sama liabilitasnya kalau misalnya mereka asetnya bisa terus meningkat tetapi karena ekuitasnya yang meningkat itu sebenernya kayaknya cukup bagus ya kalau labanya kayaknya agak susah dilihat kadang mereka bisa taruh labanya tinggikan labanya dengan kurangi persediaan ataupun kurangi labanya nampak rugi tapi persediaannya meningkat ataupun karena ada proyek lain nah jadi itu semua perlu kita lihat ya perlu tau-tau sendiri gitu maka itu saya Dekamis dan terimakasih saya yang frustrasi terimakasih saya terimakasih saya terimakasih saya terimakasih saya